Inilah surat kepada orang Ibrani, pasal 11. Khasiat Iman Apakah iman itu? Iman ialah keyakinan bahwa apa yang kita inginkan akan terlaksana. Iman ialah kepastian bahwa yang kita harapkan sudah menantikan kita, walaupun hal itu belum dapat kita lihat sekarang. Umat Allah pada zaman dahulu terkenal karena iman mereka. Karena iman, karena percaya kepada Allah, kita tahu bahwa dunia dan bintang-bintang, bahkan segala sesuatu, dijadikan atas perintah Allah, dan bahwa semua itu dijadikan dari yang tidak ada. Karena imanlah, Habel menaati Allah dan membawa persembahan yang lebih menyukakan hati Allah daripada persembahan kain. Allah menerima Habel dan membuktikan ini dengan menerima persembahannya. Dan meskipun Habel sudah lama mati, kita masih dapat mengambil pelajaran dari imannya kepada Allah. Henoch juga beriman kepada Allah. Itulah sebabnya ia diangkat oleh Allah ke surga tanpa mengalami kematian. Sekonyong-konyong ia menghilang sebab Allah mengangkatnya. Sebelumnya, Allah telah berkata bahwa Henoch sangat menyukakan hatinya. Saudara tidak mungkin menyukakan hati Allah tanpa iman, tanpa bergantung kepadanya. Barang siapa ingin datang kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada, dan bahwa ia memberkati orang yang sungguh-sungguh mencari dia. Nuh seorang lain yang juga beriman kepada Allah. Ketika ia mendengar peringatan Allah tentang masa yang akan datang, Nuh percaya kepadanya. Meskipun pada waktu itu belum ada tanda-tanda akan datang banjir, tanpa membuang waktu, ia membuat bahtera dan menyelamatkan keluarganya. Iman Nuh kepada Allah, berlawanan dengan dosa dan ketidakpercayaan isi dunia yang tidak mau taat. Oleh sebab imannya, Nuh menjadi salah seorang di antara mereka yang diterima Allah. Abraham mempercayai Allah, dan ia menaatinya ketika ia disuruh meninggalkan kampung halaman dan pergi ke negeri jauh yang dijanjikan Allah kepadanya. Maka berangkatlah ia, walaupun tidak mengetahui kemana tujuannya. Bahkan ketika ia sampai di negeri yang dijanjikan Allah, ia hanya tinggal di dalam kemah seperti seorang tamu. Demikian pula Ishak dan Yaakub, yang mewarisi janji yang sama dari Allah. Abraham melakukan ini karena dengan penuh keyakinan ia menantikan Allah membawa dia ke kota surgawi yang kokoh, yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Sarah juga beriman, dan karena itu ia masih dapat beranak, walaupun usianya sudah lanjut. Ia yakin bahwa Allah yang berjanji kepadanya pasti akan menepati janjinya. Maka satu bangsa yang besar terpancar dari Abraham, meskipun ia sudah terlalu tua untuk mendapat keturunan. Suatu bangsa yang terdiri dari berjuta-juta orang, sehingga tidak terhitung banyaknya seperti juga bintang-bintang di langit dan pasir di pantai. Orang-orang beriman yang saya sebutkan ini mati sebelum mendapat semua hal yang dijanjikan Allah kepada mereka. Tetapi mereka yakin bahwa segala sesuatu yang dijanjikan itu akan dipenuhi kelak. Mereka senang, sebab mereka mengakui bahwa dunia ini bukan rumah mereka yang sesungguhnya. Mereka hanyalah tamu yang datang berkunjung. Dan bila mereka berkata demikian, tentulah mereka mengharapkan rumah yang sebenarnya di surga kelak. Seandainya mereka mau, mereka dapat kembali kepada hal-hal yang indah di dunia ini. Tetapi mereka tidak mau. Mereka hidup untuk surga. Dan sekarang Allah tidak malu disebut Allah mereka. Sebab, untuk mereka telah diciptakannya suatu kota surgawi. Ketika Allah menguji Abraham, ia tetap percaya kepada Allah dan kepada janji-janjinya. Itulah sebabnya, ia mempersembahkan Ishak putranya dan rela menyembelihnya di atas mezbah kurban. Ya, menyembelih Ishak pun ia rela. Padahal Allah telah berjanji bahwa melalui Ishaklah, ia akan memberikan kepada Abraham suatu bangsa yang besar sebagai keturunannya. Ia percaya bahwa kalau Ishak mati, Allah akan menghidupkannya kembali. Dan hakikatnya itulah yang terjadi. Sebab dapat dikatakan bahwa bagi Abraham, Ishak sudah mati. Tetapi ia hidup kembali. Karena imanlah, maka Ishak yakin bahwa pada masa yang akan datang, Allah akan memberkati kedua putranya, Yaakub dan Esau. Karena iman, Yaakub, ketika ia sudah tua dan hampir mati, memberkati kedua putra Yusuf dan berdoa sambil berdiri bersandar pada tongkatnya. Dan karena iman, Yusuf ketika mendekati akhir hidupnya, dengan penuh keyakinan, mengatakan bahwa Allah akan membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Demikian besar keyakinannya, sehingga ia menyuruh mereka berjanji untuk membawa serta tulang-tulangnya pada waktu mereka berangkat. Juga orang tua Musa beriman. Pada waktu mereka mengetahui bahwa Allah telah mengaruniakan kepada mereka seorang anak yang luar biasa. Mereka percaya bahwa Allah akan meluputkannya dari kematian yang diperintahkan oleh Raja. Lalu mereka menyembunyikannya selama tiga bulan tanpa merasa takut. Karena iman, Musa ketika sudah dewasa, tidak mau diperlakukan sebagai cucu Raja. Ia lebih suka ikut menanggung perlakuan buruk bersama-sama dengan umat Allah daripada menikmati kesenangan dosa yang bersifat sementara. Ia menganggap lebih baik menderita bagi Kristus yang telah dijanjikan daripada memiliki segala kekayaan di Mesir karena ia mengharapkan pahala besar yang akan diberikan Allah kepadanya. Karena iman kepada Allah, ia meninggalkan Mesir dengan tidak takut akan murka Raja. Musa berjalan terus seakan-akan ia melihat Allah menyertai dia. Sebab ia percaya bahwa Allah akan menyelamatkan bangsanya. Maka ia memerintahkan untuk menyembelih seekor domba seperti yang disuruhkan Allah kepada mereka. Lalu memercikkan darahnya pada jenang pintu rumah supaya malaikat maut suruhan Allah tidak membinasakan anak-anak sulung mereka seperti dilakukannya di antara orang Mesir. Bangsa Israel mempercayai Allah dan menyeberangi Laut Merah seolah-olah mereka berjalan di daratan kering. Tetapi, ketika orang-orang Mesir yang mengejar mereka mencoba menyeberang, mereka semua mati tenggelam. Karena imanlah, maka tempok-tempok kota Yericho runtuh sesudah bangsa Israel berjalan mengelilinginya selama tujuh hari seperti yang diperintahkan Allah kepada mereka. Karena iman, sebab percaya kepada Allah dan kuasanya, Rahab, pelacur itu, menyambut pengintai-pengintai itu dengan baik sehingga ia tidak binasa seperti penduduk lain di kotanya yang tidak mau menaati Allah. Nah, apa lagi yang harus saya katakan? Akan terlalu banyak makan waktu untuk menceritakan lagi iman Gideon, Barak, Simpson, Yefta, Daud, Samuel, dan para nabi. Orang-orang ini semua beriman kepada Allah dan karena itu, mereka menang dalam perang, menaklukkan kerajaan-kerajaan, memerintah rakyatnya dengan adil, dan menerima apa yang dijanjikan Allah kepada mereka. Dalam sarang singa pun, mereka terlindung. Demikian pula dalam dapur api yang menyala-nyala. Karena iman, beberapa orang luput dari mata pedang, beberapa orang yang lemah atau sakit dikuatkan kembali. Yang lain dijadikan perkasa dalam pertempuran sehingga dapat mengocar-ngacirkan musuh yang tangguh. Dan karena iman, beberapa wanita mendapat kembali orang-orang yang mereka kasihi, yang telah mati, tetapi dihidupkan lagi. Tetapi ada pula orang-orang lain yang beriman kepada Allah dan dipukuli sampai mati. Mereka lebih suka mati daripada dibebaskan tetapi harus menyangkal Allah. Mereka percaya bahwa mereka akan bangkit kembali kepada suatu kehidupan yang lebih baik kemudian hari. Ada pula yang diejek, dicambuki sampai punggungnya luka-luka, dan ada yang dibelenggu dalam penjara di bawah tanah. Beberapa orang mati karena dilempari batu dan beberapa orang lagi digergaji menjadi dua. Yang lain dijanjikan kebebasan bila mereka mau meninggalkan iman mereka. Tetapi kemudian mereka dibunuh dengan pedang. Beberapa orang berpakaian kulit domba dan kulit kambing, mengembara di padang pasir dan di pegunungan serta bersembunyi dalam gua-gua dan celah-celah gunung. Mereka lapar, sakit, dan diperlakukan dengan sewenang-wenang. Dunia ini tidak layak bagi mereka. Walaupun orang-orang beriman ini mempercayai Allah dan menyukakan hatinya, tidak seorang pun menerima semua yang dijanjikan Allah kepada mereka. Sebab Allah ingin supaya mereka menunggu dan ikut serta menikmati pahala-pahala yang lebih baik yang telah disediakan bagi kita.